Baranaga Jilid 19. Bagus kedatanganmu, Giam Heng seru Siang Chin dengan tertawa. Pendatang ini memang pentolan Hui Ji Bun Bu Siang Pei, Giam Siok dengan gagah berani ia menerjang maju pula sambil berseru, Siang Su Siok, benteng musuh sudah bobol sambil melancarkan serangan pada seorang kakek jubah kelabu, Siang Chin menjawab dengan tertawa. Ini kan sudah dalam rencana kita setelah mengelakkan suatu serangan seorang kakek jubah kelabu, mendadak Siang Chin berteriak, nah, kawan-kawan Tiang Hang Pei, sudah tiba saatnya sekarang kita menentukan mati dan hidup, boleh kalian rasakan kera naga kuning merenggut nyawa kalian sambil bicara, ia sambut pukulan seorang kakek dengan keras lawan keras, krek, terdengar suara tulang patah, tulang tangan kakek melawannya patah sebatas. Belum sempat ia menarik diri, kaki Siang Chin sudah melayang tiba dan membuatnya terpental ke bawah tembok benteng. Dalam pada itu Giam Siok telah menerjang tiba dan cepat mengadang di depan seorang kakek jubah kelabu yang hendak menyergap Siang Chin dari belakang. Selagi si kakek kelabu terpaksa harus mengalihkan perhatiannya untuk menghadapi Giam Siok, mendadak Siang Chin memutar balik dan menabaskan sebelah tangannya yang merah bengkak itu. Si kakek jubah kelabu tidak berani ayal, cepat ia menangkis, tapi tangan Siang Chin yang hampir beradu dengan tangan musluh mendadak menyambar ke bawah dan menyerempet lewat di leher lawan. Kontan darah berhamburkan, si kakek jubah kelabu terhuyung-huyung dan akhirnya terjungkal. Ketujuh kakek Tiang Hong Pei kini tinggal tiga orang saja, mat mereka tampak merah membara menyaksikan kematian saudaranya, mereka menjadi nekat. Akan tetapi tembok benteng ini tidak terlalu luas, sukar bagi mereka untuk menerjang bersama dan main kerubut, apalagi Giam Siok juga menghadapi mereka dengan golok melintang. Mendadak salah seorang di antaranya berteriak nekat terus menerjang ke arah Giam Siok. Kontan golok sabit Giam Siok menahan dengan cepat dan goda menghantam. Tapi kakek itu same sekali tidak berkelit, ia tetap menubruk maju, kedua kakinya menendang secara berantai sehingga goda musuh dapat dipaksa tergeser ke samping, menyusul ia tetap menubruk maju dan menghantam buka Giam Siok. Tapi sekali ini dia benar-benar ketemu batunya, Giam Siok juga nekat, ia pun tidak menghindarkan hantaman lawan, tapi goloknya tetap menabas, maka terdengarlah kerat. Beluk beberapa kali, Giam Siok terpukul hingga tergetar mundur, darah hampir saja tersembur keluar. Tapi tubuh si kakek juga tertabas kutung menjadi dua potong. Belum lagi Giam Siok tenang kembali, sisa kedua kakek jubah kelabu telah menerjang tiba pula dari kanan dan kiri. Cepat kegodam Giam Siok menghantam, kontan kepala kakek di sebelah kiri hancur, tapi dada Giam Siok sendiri juga terpukul, ia jatuh terduduk dengan darah tersembur dari mulutnya. Pada saat itu Siang Chin telah memburu maju sekuatnya kakek itu membaliki tangan dan menghantam, belang, terjadi adu tangan yang keras, kontan tubuh kakek itu mencelat ke bawah tembok benteng sana, Siang Chin juga tergetar mundur dan tumpah darah. Dengan khawatir dua anggota bus Yang Pei memburu maju hendak menolongnya, tapi Siang Chin telah mengatur kembali pernapasannya sehingga darah tidak sampai tertumpah pula, lalu katanya, lekas rawat dulu to'a suheng kalian titik. Tapi Giam Siok yang jatuh terduduk tadi telah merangkak bangun dengan bantuan, golok sabit sebagai tongkat, dengan muka pucat ia mendekati Siang Chin. Silahkan Giam Lote istirahat dulu di sini. Aku masih harus membantu sebun tangkeh dan kinheng di sana, kata Siang Chin sambil mengusap darah di ujung mulutnya. Tidak jauh di lorong sana sebun tiobu sedang memperlihatkan ketangkasannya, ia terus menerjang maju. Lawan yang bernama Oh Ket itu sudah terluka, mukanya berlumuran darah tidak perlu ditanya lagi pasti terluka oleh tangan iblis besi sebun tiobu itu. Satu lagi yang bernama N.Y.O.2 itu pun kelihatan kepayahan, melihat gelagatnya mereka tak mampu bertahan lebih lama lagi. Seluruh Ji I Ho kini hampir menjadi dunianya Bu Siang Pei, hanya beberapa jagonya saja yang masih kelihatan bertempur mati-matian, selain itu orang-orang Jit Ho Hwe, Toa Tukau, Cheng Song San Cheng dan lain sudah hampir tidak kelihatan. Di mana-mana hanya kelihatan seragam putih dengan sinar golok sabit yang gemilapan. Uti Han Po dan Kin Jin berdua sedang mengerubut Hek Jankong Ang Siang Long, namun Hek Jankong sedikit pun pantang mundur, ia seperti sudah kalap, setiap serangannya ganas tanpa kenal ampun, bila perlu siap gugur bersama lawan. Pentolan utama Ji I Ho ini memang tangguh, tenaga dalamnya kuat, serangannya keji, di bawah kerubutan Kin Jin dan Uti Han Po masih lebih banyak menyerangnya daripada bertahan. Pelahan-lahan Siang Chin mendekati mereka. Di belakangnya Giam Shok juga ikut mendekat, muka kedua orang sama pucat dan badan lemas. Di tempat lain tiba-tiba terdengar suara orang menjerit terlihat lengan besi sebun Tiobu berputar di udara dengan berlumuran darah, O Kekek tampak memegangi kepalanya dan terkapar. Entah sejak kapan dada N.I.O. Tu juga sudah robek dan bermandi darah, di bawah ancaman lengan besi sebun Tiobu, berulang ia terdesak mundur ke tepi tembok benteng. Kejadian mengerikan ini sama sekali tidak dihiraukan Hek Jankong, dengan meringas ia tetap menghantam kedua lawannya. Lama Kin Jin menjadi nekat, mendadak ia melompat maju, sekuat tenaga kedua tangan menghantam sekaligus. Di tengah gelak tertawa Hek Jankong sambut pukulan dengan pukulan. Belang, terdengar suara benturan keras, tubuh Kim Lui Jiu mencelat dan terbanting jatuh. Dalam pada itu U Ti Hon Po juga tidak tinggal diam, golok sabitnya membabat beberapa kali secepat kilat. Karena harus adu pukulan dengan Kin Jin, Hek Jankong tidak sempat menghindar. Pada saat Kin Jin terpental itulah tubuh gembong Ji Ihu ini pun menghamburkan darah. Namun begitu ia sempat membalik tubuh dan melancarkan serangan terakhir sepenuh tenaga. Sementara itu Siang Chin sudah mendekat, melihat U Ti Hon Po pasti tidak sanggup menahan pukulan dasyat lawan, segera ia menubruk maju ke samping Hek Jankong, dan menghujani beberapa pukulan kilat ke igam musuh. Pada saat yang sama tubuh Hek Jankong juga terkena tabasan golok sabit U Ti Hon Po, namun ia pun sempat balas menghantam dua kali sehingga U Ti Hon Po terpental ke belakang, golok sabit pun terlepas dari tangan. Habis itu Hek Jankong angsiang long lantas terkapar dengan mat mendelik dan tanpa bersuara lagi. Rupanya ia telah binasa dengan luka tabasan golok yang silang menyilang, darah melumuri jubahnya. Tulang iganya sedikitnya patah belasan biji oleh pukulan Siang Chin tadi. Keruan N.Y.O.2 ketakutan setengah mati melihat pemimpinnya sudah mati, segera ia bermaksud kabur, namun lengan besi sebun Tiobu menyambar lebih cepat daripada larinya, krep, perut N.Y.O.2 terobek sehingga isi perut berhamburan keluar, tubuhnya juga terlempar keluar tembok benteng. Melihat Siang Chin bermuka pucat dan jalannya sempoyongan, cepat sebuun Tiobu mendekatinya dan bertanya, apakah kau pun terluka, Siang Heng? Duduklah dulu aku tidak apa-apa, lekas kau periksa keadaan Kin Heng, jawab Siang Chin. Sebuun Tiobu lantas memburu ke arah Kin Jin sana. Dilihatnya Kin Jin dan Giam Shok sama-sama menggeletak di situ, belasan anak buah Bu Siang Pei mengerumuni mereka. Dan anggota Bu Siang Pei juga memayang Uti Honpo, toa cuncu Bu Siang Pei yang gagah perkasa ini kini mukanya juga pucat seperti mayat. Dengan langkah yang berat ia mendekati Siang Chin, ia melirik sekejap mayat Hek Jankong, katanya dengan parau, Siang Lote, apa titik apakah orang Siang ini sudah titik sudah beres ya, beres untuk selamanya, jawab Siang Chin sambil menganggup pelahan. Dan bagaimana keadaan luka Uti cuncu mendingan kata Uti Honpo dengan suara serak. Untung setelah mengadu pukulan dengan Kin Tai Hiap barulah aku terpukul ke parat ini, jelas tem titik tenaganya sudah banyak berkurang, kalau titik kalau tidak, bisa jadi jiwaku sudah melayang, sambil menggerutu kelihatan Sebuun Tiobu mendekat lagi dengan cemas. Tergetar hati Siang Chin, cepat ia bertanya, bagaimana keadaan Kin Heng Sebuun Tiobu berkerut kering, jawabnya, Siang Heng, mi titik melihat gelagatnya, Kin Heng titik. Apakah parah, selau Uti Honpo. Dengan menghela nafas sebi Sebuun Tiobu menyambung, Kin Heng Teah mengadu pukulan sekuatnya dengan keparat Siang tadi, bagian dalamnya terluka parah, denyuk nadinya lemah, darah bergolak, keadaannya agak gawat. Tampaknya andai kata jiwanya dapat diselamatkan, sedikitnya juga harus istirahat bertahun titik tanpa bicara Siang Chin lantas mendekati Kin Jin. Segera Uti Honpo juga memberi perintah kepada seorang anak buahnya agar lekas memanggil tabib pasukan Bu Siang Pei. Tidak lama kemudian datanglah seorang berseragam putih setengah bayah bersama Toa Cuncu Ihkyat dari Sei Cubun. Lelaki setengah bayah ini langsung mendekati tempat menggeletak Giam Shok dan Kin Jin. Setelah mendapat keterangan setadarnya dari Siang Chin, orang itu mulai memeriksa keadaan luka Kin Jin berdua, seorang murid Bu Siang Pei lantas membuka peti obat dan siap meladani segala keperluan sang tabib. Ihkyat sendiri kelihatan berkeringat, jubahnya juga robek di sana-sini, dia mendekati Uti Honpo dan berseru, keparat Hang Gioktek itu tidak ditemukan di Ji Ihu, sudah kita cari di segenap pelosok tetap tak terlihat bayangannya, mungkin sudah kabur ke Pau H.O. Usan Ceng. Uti tua, kabarnya Ang Siang Long sudah dibereskan. Kupikir titik. Mendadak ia lihat jubah Uti Honpo juga berlumuran darah, cepat ia tanya, Hi, kau pun terluka, Uti tua titik. Uti Honpo menghela nafas, jawabnya, Ya, kalau tidak ada Siang Lote dan Kintai Hiap mungkin jiwaku ini sudah melayang sejak tadi. Keparat Siang ini sungguh lihai luar biasa, dan bagaimana keadaan Siang Heng dan Kin Heng tanya Ihkiat khawatir. Aku tidak apa-apa Ihtoa cuncu, seru Siang Chin dari belakang. Cepat Ihkiat membalik tubuh dan memegangi pundak Siang Chin, serunya, sungguh besar amat jasa Siang Heng bertiga, kalau tidak, bukan mustahil pihak Bu Siang Pe akan banyak jatuh korban, bahkan Ji Ihu mungkin sukar dibobol. Yang paling mengembirakan adalah kawan-kawan kami yang tertawan musuh sekarang telah dapat diselamatkan. Ketika menerima berita ini, Tai Chiang Bun sampai meneteskan air mati saking terharunya. Siang Heng, sudah peluhun tahun baru sekali ini kulihat hal Tai Chiang Bun kami benar-benar tergetar oleh kejadian ini. Titik ia lihat keadaan Siang Chin agak lesu, Cepat ia bertanya, Siang Heng, apakah lu kamu juga para Siang Chin tersenyum? Jawabnya parau, Ah, tidak apa-apa, cuma luka ringan saja, ku kira luka Kin Heng yang harus dikhawatirkan. Akan ku jenguk dia, seraih kiat. Sudahlah, tapi pasukan kalian sedang memeriksanya, untunglah dasar Kin Heng memang kuat, maka jiwanya ku kira tidak menjadi soal, apakah ilmu silatnya akan punah atau tidak sukar untuk dikatakan, agaknya dia perlu istirahat yang lama, Oh, syukurlah bahwa jiwa Kin Tai Hiap tidak menjadi soal, sungguh bu Siang P kami entah kira bagaimana harus berterima kasih atas pengorbanan Siang Heng bertiga, kata Ih Kiat. Ah, mengapa in cuncu bicara begini, ujar sebu tiobu. Apa yang kami lakukan ini hanya demi membela keadilan, adalah tugas orang persilatan seperti kita ini. Jika terjadi sedikit cedera juga bukan sesuatu yang perlu dirisaukan, dengan suara terharu Uti Hon Po ikut bicara, terus terang, bila mana pertempuran ini tidak dibantu oleh Siang Heng, sebun Tang Keh dan Kin Heng bertiga, sungguh kami tak ada berani membayangkan akan bagaimana jadinya, sekarang, selain Hang Gi Oktek yang belum diketahui ke mana kaburnya, pentolan pihak Ji Ihu mungkin boleh dikatakan sudah kita tumpah seluruhnya kemenangan gemilang ini seluruhnya memang berkat bantuan Siang Heng bertiga, kata Ih Kiat. Siang Chin tersenyum, katanya, pihak Ji Ihu memang mengalami kehancuran habisan, kecuali gembong utamanya, Hek Jankong, yang sudah mampus jelas ada N.Y.O. Tu, Ciong Hu, Toan Kiao, Toh Goan, dan Oh Kok, serta seorang kakek tinggi besar berjenggot merah. Jago Ji Ihu yang belum diketahui nasibnya cuma Toh Chong saja, entah dia keperguk tidak oleh kalian tidak ada, banyak juga begundal Ji Ihu yang kami tumpas, tapi tak ada orang si Toh itu, kukira dia telah kabur setelah melihat gelagat jelek, tutur Ih Kiat. Siang Chin melongo ke bawah sana, dilihatnya orang Bu Siang Pei berlari kian kemari sedang mengadakan pembersihan terhadap musuh yang bersembunyi serta menolong kawan sendiri yang terluka. Dan bagaimana hasil pertempuran di bawah sana, loih tanya Uti H.M.N.Po kepada Ih Kiat. Untuk sejenak Ih Kiat tampak ragu-ragu untuk bicara, tapi akhirnya ia berkata, pihak musuh telah kita tumpas habisan, tapi pihak kita sendiri pun jatuh korban, siapa yang tewas di pihak kita tanya Uti Han Po. Tio Titik. Tio Kong, jawab Ih Kiat. Seketika berubah pucat air muka Uti Han Po dan air matu berlangsung, linang, gumamnya, oh, anak Kong tanda seru. Kiranya Tio Kong yang dimaksud adalah anak angkat Uti Han Po, selama hampir tahun hidup bersama seperti anak kandung sendiri, siapa tahu sekarang harus gugur di medan bakti. Siang Chin dan sebuun Tiobu saling pandang dengan terharu. Ih Kiat juga tidak tahu kera bagaimana harus bicara untuk menghibur rekannya ini, tiba-tiba Siang Chin membisiki sebuun Tiobu sejenak. Lalu sebuun Tiobu memandang ke arah gedung Inuk Jihu sambil manggut-manggut. Habis itu tanpa bicara ia terus berjalan ke sana. Kemudian Siang Chin mendekati Uti Han Po dan berkata, Uti Cuncu hendaklah jangan terlalu berduka, di medan pertempuran memang hanya ada antara membunuh atau terbunuh, yang penting sekarang kita harus berusaha kera bagaimana menuntut balas bagi saudara kita yang telah gugur itu, setelah berpikir sejenak, dengan menggeget Uti Han Po menengadah dan berkata, ya, anak Kong telah menunaikan tugas baktinya bagi Ta Iciang Bun dan para pahlawan padang rumput, kematiannya tidak memalukan sebagai anak didiku, Uti Cuncu, marilah kita turun ke bawah sana untuk melihat kawan-kawan kita yang terluka, ajak Siang Chin kemudian. Anak murid Bu Siang Pei sudah mengusung kawan-kawannya yang terluka itu ke tempat perawatan, juga Kin Jin dan Giam Shok sudah dibawa pergi. Di tengah kesibukan orang banyak itu, seorang tinggi kurus berjubah putih tampak berlari datang kepala terbalut oleh kain dan darah merem besi kain pembalut itu, agaknya terluka, Siang Chin kenal orang ini adalah anak murid Hui Jibun. Sin Kian, ada urusan apa tanya ihkiat kepada orang itu? Lapor Jung Ju, jawab orang itu. Sebun Tang Keh menyuruh Te Chu menyampaikan kepada Siang Su Siok, bahwa Toa Siok Chia sudah titik sudah ditolong keluar, apakah Toa Siok Chia terluka tanya ihkiat? Belum Sin Kian menjawab, Siang Chin lantas menyela, tidak, cuma kututup dengan Ker yang khas agar dia teridur. Sebab kalau tidak kututup dan entah Ker bagaimana akan membuatnya diam. Belum habis ucapannya, mendadak Sebun Tiobu melayang tiba dengan memanggul segulungan selimut. Sesudah berhadapan, Sebun Tiobu mengusap keringat dan berkata dengan tertawa, untung masih tetap di sana tanpa kurang sesuatu apapun, cuma berbahaya juga, tembok di sebelahnya roboh tergetar oleh ledakan granat kita, hampir saja menindihi anak darah ini. Di sekitarnya tumpukan batu pasir belaka, tapi anak darah ini tetap tidur dengan nyenyaknya titik. Ihkiat lantas mendekati Sebun Tiobu dan membuka gulungan selimut itu, dan tertawa dan berkata, memang betul, inilah yang yang, tampaknya nyenyak benar tidurnya, Siang Heng, Uti Han Po berkata, marilah kita istirahat saja di ruang besar sana. Kita serahkan saja yang yang kepada keputusan Tai Chiang Bun. Kukira sebentar lagi dapat pula diterima berita, pertempuran di Pauhau Ucheng sana. Belamai mereka lantas masuk ke Kim Bintian, Sebun Tiobu tetap memanggul Yang Yang dan Uti Han Po juga dipapah oleh dan anggota Bu Siang Pei. Memasuki ruangan pendopo yang luas itu, Siang Chin merasakan perubahan yang sangat menyolok dengan keadaan semalam, di mana-mana darah berceceran dan belum kering, jelas di sini tadi pun terjadi pertarungan sengit. Menurut laporan sementara, pihak Ji Ihu benar-benar hancur total, di antara pentolannya yang tertawan hidup hanya orang ketiga Jik Ho Hwe, yaitu Chi Yang Seng, seorang kau tau to atau akau bernama Losan dan jago Cheng Song San Cheng, tujun, selebihnya tak diketahui nasibnya dan besar kemungkinan terbunuh. Tidak lama kemudian datang pula laporan dari secorang murid Hui Ji Bun bernama U Iseng, katanya Pau Hwe Usan Cheng sudah bobol dan telah dibakar. Tai Chi Yang Bun mereka juga sudah diberi laporan tentang bobolnya Ji Ihu di sini. Ada lagi kabar baik ialah tertawannya Keng Giok Tek. Sudah tentu banyak pula jago-jago Bu Siang Pei yang terluka, tapi tidak berbahaya, sebaliknya pihak musuh lebih banyak jatuh korban. Mendadak terdengar suara ramai di luar, lalu masuklah serombongan orang Bu Siang Pei menggusur tiga tawanan. Semuanya diringkus rat dengan tali kulit. Siang Chin kenal dua di antaranya, yaitu Ki Taibok dari Cheng Song San Cheng serta Losat Li Giam Chiat. Seorang lagi buntung kedua kakinya dan bagian kaki yang buntung itu terbalut kain tebal serta ada darah merembes, mukanya puat dan penuh berwok, sebelum buntung kakinya orang ini pasti bertubuh kekar tegap, tapi sekarang kelihatan kecil dan mengenaskan. Lapor Toa Cuncu, perempuan inilah yang memimpin begundalnya hendak merampas tawanan di penjara, tapi keburu keperguk dan diringkus, lapor Sin Kian. Beberapa anak buah kita terluka, tapi tidak berbahaya bagi jiwanya, dengan gemas Uti Honpo berseru, kawanan pengacau yang tidak tahu kebaikan, seret keluar dan penggal kepala segera Sin Kian hendak meneruskan perintah itu, tapi Xiang Chin lantas senencegahnya, nanti dulu. Apakah Xiang Heng kenal perempuan ini? tanya Uti Honpo heran. Xiang Chin mengangguk, katanya, betul, dia bernama Giam Chiat, adik perempuan ketua Soh Lian Sukut Giam Chiang, Soh Lian Sukut Uti Honpo menegas, bagus sekali mungkin yang menggeletak di lantai inilah pentolan kedua Soh Lian Sukut Siang Keng Hian, mereka telah membunuh anak didiku, harus ku cabut Noah untuk membayar utang jiwanya muridku itu, tapi Xiang Chin lantas memberi kisikan kepada Uti Honpo, diceritakannya bagaimana dia banyak mendapat info dari Giam Chiat sehingga penyerbuan bus yang pihatas Ji Ihu dapat berjalan dengan lancar. Tentang gugurnya Tio Kong, dikatakan Xiang Chin, sebagai layak jika utang jiwa itu ditagih pada Xiang Keng Tian yang membunuhnya, Giam Chiat tidak lebih hanya seorang perempuan yang ikutan saja dosanya kiranya tidak perlu sampai dihukum mati, maka dimohonkan Xiang Chin agar hukuman sementara ditunda serta dimintakan keputusan kepada Ta'i Chiang Bun sendiri nanti. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Uti Hampo mengangguk, katanya, karena Xiang Lote yang memintakan ampun baginya, apa yang dapat ku katakan pula? Tapi Xiang Keng Hian adalah pembunuh muridku, hukuman mati tak dapat dihindarkan, nah, seret keluar dan penggal kepalanya, segera anak buah bu Xiang Pei menyeret keluar Xiang Keng Hian, tentu saja Giam Chiat menjerit, tapi apa yang dapat diperbuatnya? Sejenak kemudian, datanglah laporan dengan kepala Xiang Keng Tian yang sudah terpenggal, hukuman mati sudah dilaksanakan. Sekarang giliran keparat ini, bentak Uti Hampo sambil meliriki Ta'i Bok yang meringkuk di bawah itu. Tentu saja muka Ki Ta'i Bok menjadi pucat dan berkeringat dingin, ia meratap ketakutan, toa cuncu, mohon kebijaksanaan dan sudi memberi ampun. Hamba tidak lebih hanya sebagai pengabdi di Ceng Siong San Ceng, hanya cari makan belaka dan terima perintah, sama sekali bukan kehendak hamba untuk bermusuhan dengan kalian titik. Tanda petik. Ki Ta'i Bok, kau adalah Chong Koan, kepala rumah tangga, di Ceng Siong San Ceng, kedudukanmu tergolong tidak rendah, mengapa kau jadi pengecut begini? Huh, aku ikut malu bagimu, mungkin Harit Ken sudah buta matanya sehingga manusia rendah seperti kau juga diangkat sebagai kepala rumah tangga, dan peratel hakiat. Hem titik hamba cuma menjalankan tugas saja dan karena terpaksa, mohon toa cuncu memberi ampun, dengan memelaski Ta'i Bok meratap pula. Selanjutnya hamba pasti akan mengasingkan diri dan tak berani berkecimpung di dunia kangung lagi, selainah hidup tak berani lagi bermusuhan dengan Bu Siang Pei kalian. Ki Ta'i Bok, apakah kau masih kenal naga kuning mendadak Siang Chin mendengus? Seketika Ki Ta'i Bok mengkeret dengan ketakutan. Tentu saja ia kenal Siang Chin, sejak tadi ia pun sudah melihat Siang Chin dan karena itu pula hatinya juga kebat-kebit. Ia khawatir Selang Chin akan menuntut balas padanya untuk melampiaskan sakit hati ketika Siang Chin tertawan dari disiksa habisan di Cheng Song San Cheng dahulu. Dan sekarang apa yang dikhawatirkan dia ternyata terjadi juga, keruan ia ketakutan setengah mati. Ki Ta'i Bok, bukankah kau pun anggota Cheng Song San Cheng dan ambil bagian atas semua keganasan yang pernah kalian lakukan, apakah kau lupa kera bagaimana kau ikut menyiksa diriku dengan macam kera keji, tapi kau ternyata pengecut, berani berbuat, tidak berani tanggung jawab. Manusia takut mati seperti kau ini. Apa gunanya hidup di dunia ini? Uti Han Po menjadi murka setelah mengetahui Ki Ta'i Bok adalah salah seorang pengganas Cheng Song San Cheng terhadap Siang Chin. Segera ia membentak, Sin Kian, seret keluar ke parat ini dan binasakan tanpa ayah lagi Ki Ta'i Bok diseret keluar dan dihukum mati. Kemudian sorot metu Siang Chin beralih kepada Giam Chiat yang meringkuk di lantai, akan tetapi sebelum diambil sesuatu tindakan, tiba-tiba masuklah seorang bus yang P memberi lapor bahwa Ta'i Chiang Bun Ti Tok Heng sudah tiba di luar Ji Ihu. Serentak L.H.Kiat, Uti Han Po dan lain berbangkit, hanya sebun Tio Bu saja diminta tetap tinggal di tempat untuk menjaga tawanan, yang lain sama keluar menyambut. Baru saja mereka keluar Kim Bin Tian, tertampaklah belasan penunggang kuda berbondong-bondong sudah memasuki pintu gerbang sana, P.I.K.W.T. Tok Heng membedal kudanya ke depan mendahului Yang Iain, cepat Siang Chin dan lain juga menyongsong kedatangan ketua bus yang P.I. yang perkasa ini. Ti Tok Heng juga sudah melihat Siang Chin berada di tengah para penyambutnya, dia terus melompat turun dari kudanya, ia tidak menemui anak buahnya sendiri, tapi lebih dulu menjabat tangan Siang Chin erat, dengan muka merah bersemangat. T.I.K.W.T.A. berkata, Siang Lote, engkau tentu sangat capek, sungguh besar jasa Siang Lote bagi Bu Siang P.I.K.M.I., Tok Heng tidak tahu kera bagaimana harus berterima kasih padamu titik. Ah, janganlah Ta'i Chiang Bun terlalu memuji, Cai He hanya sekadar ikut ramai saja titik. Jubah putih Ti Tok Heng tampak berlepotan darah, mukanya penuh berkeringat dan debu saking terharunya, ia hanya pegang ratangan Siang Chin dan tidak sanggup banyak omong lagi. Tiba-tiba Ti Tok Heng mengamat-amati air muka Siang Chin, lalu bertanya dengan rasa menyesal, Siang Lote, kabarnya kau pun terluka ah, luka ringan, tidak apa-apa, jawab Siang Chin. Kintai Hiap juga terluka dan cukup parah, kata Ti Tok Heng pula. A.I., sungguh hati Tok Heng merasa tidak tenteram, lantaran anak perempuan hina itu sehingga banyak menimbulkan kesusahan orang banyak, sesudah beramah-tamah dengan Siang Chin, kemudian barulah Ti Tok Heng bicara dengan Uti Honpo dan Ihkiat, katanya, Pau H.O Ucheng sudah bobol, Hek Jiutong dan Jiksantui juga hancur total, gembongnya juga tertumpas seluruhnya. Kabarnya di sini juga berhasil dengan gemilang Uti Honpo mengangguk dan berkata, ya, tokoh utama Ji Ihu Hek Jankong sudah binasa, begitu juga jago-jago undangannya dari Jit Ho Hwe, Toa Tukau dan lain sebagian besar juga tewas, hanya sedikit saja yang tertawan, lalu ia menguraikan siapa-apa yang meringkuk dalam tahanan sementara. Ketua Soh Lian Sukkot, Chiu Hel Yong Yam Chiang juga tertawan, hanya seorang anak perempuan angkat ketua Tiang Hang Pei yang konon berkepandaian tinggi sejauh ini belum diketahui kemana perginya tanya Ti Tok Heng. Dia tidak mati, hanya ku tutup dan ku tinggalkan bersama di antara mayat anak buah Ji Ihu yang lain, kata Siang Chin, lalu ia pun menuturkan apa yang dilakukannya serta tempat BWSI meringkuk. Segera Ti Tok Heng memberi perintah kepada Ih Kiat agar mengiring orang menyelamatkan BWSI. Dan bagaimana dengan Hang Giok Tei, apakah sudah tertawan juga? Toa Soh Heng tanya Uti Han Po. Ti Tok Heng menudin ke belakang dan menjawab, Ya, di sana, keparat ini hampir saja mampus di tangan Tiang Sun Ki, untung aku keburu datang, dalam pada itu Jik Tan Su Kiat yang selalu berada di sekitar Ti Tok Heng itu telah menuju kerombongan pengiring tadi, kembalinya mereka telah membawa seorang berbaju ungu muda dengan tubuh kekar, tapi berlumuran darah. Rambutnya kusut, wajah pucat, kelihatan lesu dan lelah, tapi kalau tidak dalam keadaan konyol begini, J.A.S. dia pasti seorang pemuda yang tampan. Di belakang tawanan ini mengikut pula anak buah Cong Tau Bu Siang Pei, yaitu Pek Magin Cui Kang Siu Sim serta Dekun, si andeng hijau dari Hui Jibun. Bahwa pemuda baju ungu ini dikawal sekuat ini oleh beberapa tokoh Bu Siang Pei, dapat dinilai betapa pentingnya tawanan ini. Para jago Bu Siang Pei jelas sangat benci terhadap orang berbaju ungu ini, dia diseret dan didepak hingga di depan Ti Tok Heng. Apakah orang inilah Hang Giok Tek tanya Siang Chin setelah memandang sekejap kepada pemuda itu? Ti Tok Heng mengiakan Sam Lil mengangguk pelahan. Lalu ia pun bertanya, Yang, Yang, di mana budak hina itu di dalam? Jawab ih kiat. Siang Heng telah menutupnya hingga tertidur, sekarang masih terbungkus di dalam selimut dan dijaga oleh sebuun Tiobu di sana. Baiklah Siang Lote, kita masuk ke sana, kata Ti Tok Heng kepada Siang Chin. Segera mereka lantas masuk ke ruangan pendopo Kim Bintian. Ti Tok Heng beramah tamah pula sejenak dengan sebuun Tiobu, lalu masing-masing mengambil tempat duduk. Ti Tok Heng melirik sekejap Giam Chiat yang meringkuk di lantai itu. Cepat Uti Honpo memberitahu bahwa dia itulah adik perempuan Giam Chiat dari Soh Lian Su Chiat, Lo Set Li Giam Chiat. Ti Tok Heng mendengus dan memerintahkan diseret ke pinggir. Lalu ia memandang Ti Yang 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 terbalut selimut dan disandarkan di sebuah kursi besar itu. Lemparkan budak hina itu ke lantai, seru Ti Tok Heng dengan gusar. Sin Kian dan lain sama ragu-ragu, tapi akhirnya mereka melaksanakan juga perintah Seng Ketua. Lalu Ti Tok Heng melototi pula Hang Gioktek yang lesu itu, hati Ketua Busiang P ini serasa dibakar karena pemuda itulah biang keladi dari semua malapetaka ini. Dilihatnya pula putri kesayangan Sabtunya itu, entah berapa banyak korban telah berjatuhan hanya karena kasmaran anak darah yang lupa daratan itu. Kini anak darah itu masih belum sadarkan diri dibalut selimut. Seketika Ti Tok Heng menjadi bingung entah apa yang harus dilakukannya. Tai Chi Yang Bun, tiba-tiba Si Yang Chin berkata, maafkan jika terpaksa harus kututuk putrimu sehingga sampai saat ini belum sadar. Baiklah sekarang akan ku lepaskan Hiatsu yang kututuk itu. Ia lantas mendekati anak darah itu dan mengusapnya dari balik selimut. Hanya sejenak saja terdengarlah keluhan tertahan Ti Yang Yang dan tubuhnya mulai bergeliat. Si Yang Chin lantas mundur kembali ke tempat duduknya. Pelan-pelan Ti Yang Yang membuka matanya, tapi lantas terpejam pula. Selang sejenak lagi baru membuka lagi matanya. Kini ia telah sadar benar-benar, Sudah teutu ketika pandangannya menyentuh sebuah wajah yang dingin di tengah sana, seketika tubuhnya tergetar keras. Ayah titik. Ia menjerit tertahan, tapi segera ia mendekat mulut sendiri, air mata pun lantas bercucuran. Perasaan Ti Tok Heng seperti disayat-sayat, tangan mengepal lerat, hampir saja dinding dendam dan benci yang dibangunnya dari segala pahit getir dan susah payahnya runtuh sama sekali oleh teriakan anak darah itu. Tapi mendadak ia mengertak gigi, bentaknya dengan mendulik, tutup mulut, Budak Hina, masa kau masih tahu akan ayahmu? Kau binatang yang tidak tahu malu, kau masih ada muka memanggil ayah padaku ayah titik. Ratap tiang-yang, anak titik anak merasa tidak berbuat kesalahan apapun, kalau ada kesalahan hanya karena anak menyukai giyoktek, tapi titik ayah tidak titik tidak berkenan akan hubungan kami, terpaksa anak ikut pergi bersama dia titik. Anak merasa sudah dewasa dan boleh mencari kebahagiaan sendiri. Binatang, bentak Ti Tok Heng, dengan care apa kau mencari kebahagiaan? Dengan mengkorbankan nama Busyang Pei, kehormatan orang tua, tata adat leluhur, dan jiwa ratusan, bahkan ribuan pahlawan padang rumput yang telah gugur karena perbuatanmu ini. Kau kira boleh berbuat dengan bebas tanpa memikirkan akibatnya Tiang yang tidak menjawab, akan tetapi ia sudah nekat, dengan bandelia berkata pula, Ayah, anak mungkin tidak berbakti, tapi anak berbak mencari kebahagiaan sendiri, asalkan dapat hidup bersama orang yang kusukai, anak merasa tidak merugikan siapapun juga. Anak tidak peduli tata adat segala, apapun tak dapat menengalangi cinta kami, Ti Tok Heng memandang putri satunya ini, sesaat itu ia seakan-akan tidak kenal lagi kepada anak darah yang telah berubah sama sekali ini, untuk setian lamanya ia tertegun, kemudian ia menghela nafas panjang dan berkata puya dengan suara berat, Yang, Yang, kau pernah putri kesayanganku, dalam darahmu mengalir darah yang kukuh dan angkuh seperti darahku, bedanya kau suka menuruti jalan pikiranmu tanpa membedakan baik dan buruk nefatitik. Ya, inilah kesalahanku, kelengahanku, seharusnya sudah dulu kubetulkan kesalahanmu, tapi semua itu sudah telanjur, aku memang juga bersalah dan apa mau dikatakan lagi. Aku tidak dapat mengorbankan saudara kita secara percuma, tak dapat membiarkan nama baikmu siangpe kita tercemar. Juga tata adat leluhur tak dapat dinodai titik. Yang, Yang, Aku sayang padamu, Dalam waktu yang cukup lama kau pernah menjadi anak kesayanganku, titik suara titok yang berubah parau, matanya berkilau, lanjutnya pula dengan suara lemah, tapi tiada seorang pun yang berharga bagi ribuan jiwa saudara kita tidak ada, sekalipun putri kandungku sendiri. Suasana berubah mencekam, kini setiap orang mengerti apa arti UAPAN TBI Tok BING itu, meski kera bicaranya begitu tenang dan pelahan, tapi cukup jelas dan tegas. Kembali tiang yang tampak gemetar. Semula ia menyangka kemarahan Seng Ayah cuma ingin menggagalkan perjodohannya dengan Hang Gioktek demi nama baikmu siangpe. Ia pun menyadari dirinya pasti akan mendapat hukuman, tapi sama sekali tak terpikir olehnya bahwa ayahnya sampai hati menghukum mati padanya menghukum mati putri kandung sendiri, sungguh hukuman yang maha berat dan sangat tragis. Mendadak Hang Gioktek berteriak, Titok Heng, kau tak boleh memperlakukan yang yang sesuka hatimu, yang yang sudah menjadi orangku, dia istriku, kami saling mencintai dan ingin menjadi suami istri, tapi kau menantang, katakan alasanmu pelak-pelak, kontan Hang Gioktek menerima beberapa kali gamparan dari Jik Tan Sukiyat sehingga mulutnya berdarah. Baru sekarang tiang yang mengetahui kekasihnya juga tertawan di situ, ia tambah cemas dan berpaling kesana, dilihatnya keadaan Hang Gioktek yang meagenaskan itu, hatinya seperti disayat-sayatlah menjerit dan meronta, ia melepaskan selimut yang membungkus dirinya itu hingga tinggal baju tidur saja yang dipakainya, ia terus menubruk ke arah Hang Gioktek. Begitu juga Hang Gioktek berusaha melepaskan diri untuk menyongsong tiang-yang. Akan tetapi Jik Tan Sukiyat sempat menarik mudur Hang Gioktek, begitu pula Kang Suyusin dan Dekun lantas mengadang di depan tiang-yang. Lepaskan aku, lepaskan. Aku ingin melihat Gioktek titik demikian yang yang menjerit dengan air metal bercucuran. Dengan kaku Kang Suyusin menjawab, Toa Syokia, sekarang kau bukan lagi kau yang dulu, tanpa perintah Taichi yang pun kami terpaksa harus bersikap tegas padamu, tiang-yang menjerit lagi sambil mencakar dan memukuli tubuh Kang Suyusin dan Dekun. Namun kedua pahlawan bus yang P itu tetap berdiri tegak dari membiarkan dicakar dan dipukul si Nona. Ih Sute, seret dia kemari kata Ti Toa Heng dengan ketus. Ih Kiat mengiakan dan melangkah maju, tiang-yang diseretnya ke depan Ti Toa Heng. Mendadak Ti Toa Heng berdiri dan mementak dengan gusar, Sin Kian, kau maju dan tampar mulut budak hina ini keruan Sin Kian melengak dan ragu-ragu. Di medan perang Sin Kian tidak kenal ampun kepada musuh, ia terkenal sebagai Alko Jobu Siang P yang suka bertindak tegas dan ganas. Tapi disuruh memukul mulut puteri Taichi yang pun sendiri, betapapun ia menjadi serba susah. Pukul bentak Ti Toa Heng pula. Terpaksa Sin Kian melangkah maju dan angkat tangannya, tapi pada saat terakhir ia tetap tidak sampai hati memukul anak darah itu. Apalagi mendadak Ti Yang yang tidak menangis lagi, sebaliknya ia lantas menengadah dan menantikan tamparan yang akan dijatuhkan pada mukanya. Tentu saja Sin Kian bertambah tidak tega. Pukul bentak pula Ti Toa Heng. Mendadak Sin Kian melangkah ke depan Ti Toa Heng dan berlutut, ratapnya sambil menyembah, Taichi yang pun, betapapun Te Chu tidak titik tidak sampai hati, tidak kepalang gusar Ti Toa Heng, kontan dia mendepak sehingga Sin Kian terguling. Enyah kau bentaknya. Cepat Sin Kian merangkah bangun, ia mcemeri hormat dan mengundurkan diri dengan munduk-munduk. Ti Toa Heng menjatuhkan diri di atas kursi, sampai sekian lama baru ia berseru, Siang Goan Kian ngeri juga Siang Goan Kian mendengar namanya disebut, terpaksa ia tampil ke depan dan menghiakan. Dengan tegas Ti Toa Heng berseru, Tiang yang tidak patuh pada peraturan rumah tangga, minggat bersama orang, inilah dosa pertama. Membangkang perintah orang tua dan melawan adat, inilah dosa kedua. Mencuri pusaka, menodai nama keluarga, ini dosa ketiga. Gak tahu malu, bicara membela musuh, ini dosa keempat. Bikin susah kawan, mengakibatkan perangan, ini dosa kelima. Dosa yang bertumpuk ini tak dapat diampuni. Siang Goan Kian, laksanakan hukuman mati, kata-kata mati itu diucapkan dengan tegas tanpa sangsi sedikitpun, seketika suasana terasa mencekam, air muka semua orang sama berubah. Bahkan Tiang yang lantas gemetar dengan wajah, wajah pucat seperti mayat. Ia pandang Seng Ayah dengan cemas, seakan-akan tidak percaya kata-kata tadi di ucapkan oleh ayahnya sendiri. Ti Tok Heng mendadak Hang Gioktek berteriak pula. Kejam benar kau, macam dosa yang kau tuduhkan kepada Yang Yang, padahal kesalahan Yang Yang tidak lebih hanya ingin kebebasan. Tapi ternyata engkau bertindak sekejam ini terhadap anak perempuan sendiri. Orang bilang harimau saja tidak makan anaknya sendiri, nyata kau lebih kejam daripada harimau. Ti Tok Heng titik. Glok, kontan tangan dekun mampir pula di muka Hang Gioktek sambil memaki, keparat, kematianmu sudah di depan mata, mulutmu masih sebarangan mengoceh, bisa ku beset dulu kulitmu sebelum kau mampus mendadak. Hang Gioktek bergelap tertawa sehingga darah ia merembles di ujung mulutnya ikut berhamburan, dengan setengah kalap ia berteriak, Haha, jelek aku Hang Gioktek juga seorang lelaki ketimbang kalian yang cuma pintar menjilat dan menjadi budak melulu, kini orang Si Hang kecundang dan menjadi tawanan, mau bunuh boleh kau bunuh, selamanya orang Si Hang tidak sudi munduk-munduk dan minta ampun titik. Bangsat dan berat dekun sambil mencengkeram leher baju Hang Gioktek dan segera hendak menghajarnya lagi. Tapi Kang Suyusim keburu mencegahnya dan berkata, Hang Gioktek, serendahnya kami, sedikitnya kami tahu bedanya atas dan bawah, kenal budi dan hormati orang tua. Sebaliknya kau, musang berbuu ayam, diberi susu membalas dengan tuba. Dalam keadaan Senin Kamis di tanah bersalju jiwamu ditolong oleh Pak Ichiangbun, malahan kau dirawat di kediaman pribadi beliau dengan segala kehormatan, siapa tahu kau tidak tahu budi pertolongan beliau, sebaliknya dengan bujuk rayumu yang rendah kau bawa mingkat putri kesayangan beliau dan menggondol pula harta pusaka, bahkan untuk memenuhi ambisimu secara licik kau menghasut sana-sini dan menimbulkan peperangan yang banyak makan korban. Apakah ini kebanggaanmu sehingga kau berani membual bis ini? Hektometer, lebih tepat jika kau disebut tidak tahu malu, rendah, kotor, manusia berhati binatang, seekor anjin bus yang P juga lebih berharga daripada dirimu. Bagus, keng lote, umpatan yang tepat, makian yang jitu, seru sebun tiobu dengan berkeplok, keparat, orang si hang ini sudah hampir mampus, tapi masih berani membuat tanpa kenal malu, sorot metel, titok heng mencorong pula ke arah siang Goan Kian sehingga membuat anak buahnya ini mengkirik. Betapapun ia tidak sampai hati membunuh putri kesayangan Seng Ketua yang diimbannya sejak kecil. Melihat siang Goan Kian tetap diam saja, titok heng menjadi gusar dan membentak, apa yang kau tunggu, siang Goan Kian di sana mendadak hanggi yoktek berteriak pula dengan suara parau, titok heng, ku mohon dengan sangat janganlah kau membunuh yang yang, semuanya salahku, biarlah aku yang bertanggung jawab segala akibatnya. Titok heng, boleh kau bunuh saja diriku, sudah tentu kau pun takkan terhindar dari kematian bentak titok heng dengan mendolik. Segera ia berteriak pula, lekas turun tangan, siang Goan Kian tapi siang Goan Kian mendadak berlutut dan memohon, tai chiang bun, betapapun tecu tidak berani membangkang atas perintahmu, namun titik namun urusan ini titik kemohon kebijaksanaan dan kemurahan hatimu titik. Belum habis ucapannya, kelak, kontan titok heng menggamper sehingga siang Goan Kian jatuh tersungkur dengan muka bengap dan berdarah. Bagus jengek titok heng murka, tampaknya kalian sudah bersekongkol dan hendak membantah setiap perintahku. Baiklah, setelah pulang ke padang rumput tentu akan ku bikin perhitungan dengan kalian, tai chiang bun titik. Ihkyat bermaksud membuju. Tutup mulut mendadak titok heng membentaknya sehingga ihkyat tidak jadi meneruskan ucapannya. Chiang bun suheng, dengan ragu-ragu utihan poh akhirnya ikut bicara, apapun juga usia yang yang masih terlalu muda dan tidak berpengalaman, dia, kau pun tutup mulut bentak titok heng sambil mendelik. Pokoknya keputusanku harus dilaksanakan, bila mana ada yang membangkang dan bermaksud memintakan ampun bagi budak hina ini, akan ku bungkam dia pula. Karena menurut peraturan kita yang berlaku, ihkyat dan utihan poh adalah toa cuncu, kedudukan mereka hanya di bawah seng ketua, dengan sendirinya mereka harus memberi contoh dan taat kepada hukum musyang pei mereka. Karena itulah mereka tidak berani buka suara pula. Suasana seketika menjadi hening, semua orang sama prihatin. Pada saat inilah pelahan-lahan siang cin lantas bersuara, katanya dengan tersenyum, taichi yang bun, chai hei bukan anggota bus yang pei makannya chai hei juga tidak terikat oleh undang organisasi kalian. Mestinya chai hei tidak ingin ikut bicara, tapi urusan kelihatan rada gawat, terpaksa chai hei ingin mengemukakan sedikit pendapat titik. Tanda petik, siang lote adalah cuan penolong kami, ada kata apa silahkan bicara saja, ujar titok heng. Siang cin terdiam sejenak, tanyanya kemudian, mohon tanya dulu, berapakah usia nona ti tahun ini? 19, jawab titok heng. Dan hanggi yok tek tanya pula siang cin. Titok heng melenggong sejenak, jawabnya kemudian, entah, kurang jelas, tapi sekitar tiga puluhan, taichi yang bun, ucap siang cin kemudian. Usia puterimu masih belia, dia hidup di lingkungan orang persilatan seperti kita, di tengah engah anggota bus yang pih yang mengutamakan keluharan, semuanya jujur, lugu dan bersih, tiada kejahatan, kepalsuan dan liku-liku orang hidup lainnya. Puterimu masih pulos, murni, sederhana. Beginilah gambaran sebelum dia bertemu dengan hanggi yok tek. Dalam benak anak gadis yang masih belia serta hidup secara lugu dan sederhana begitu, tentunya mudah terpengaruh oleh bujuk rayu orang. Apalagi sejak kecil ia telah ditinggal sang ibunda, tentunya ia pun mempunyai angan yang muluk-muluk, khayalan yang diciptakan. Pada saat itulah datang orang siang itu. Dia juga masih muda, tampan, ku kira mulutnya juga pintar lemong. Dia kau jadikan pelayan pribadi sehingga banyak kesempatan bertemu dengan yang-yang, ditambah lagi mungkin dia memang mempunyai maksud tujuan tertentu, maka mudahlah baginya untuk memompakan unsur berbisa ke dalam benak puterimu itu, dengan bujuk rayunya yang muluk-muluk dan melukiskan surga yang biasanya diidamkan oleh setiap anak perempuan, maka tergelincirlah yang-yang titik. Tai Chiang Bun, Chiang Chin melanjutkan setelah merande sejenak, ibarat selembar kertas putih, apabila diberi berwarna merah, maka putih akan menjadi merah, jika kertas itu sebelumnya sudah berwarna, tentu tidaklah mudah untuk mengubah warnanya. Jiwa yang-yang waktu itu boleh dikatakan putih bersih, suci murni. Maka dapatlah Hang Gioktek mulai memberinya berwarna selama ada kesempatan, dan kita tahu, warnanya itu adalah cahat, buruk, rendah, seperti dosa yang dituduhkan Tai Chiang Bun tadi, semua orang mengikuti urayan siang chin dengan seksama, urayan yang cukup mengena dan menyentuh perasaan. Setelah terdiam sejenak, lalu siang chin menyambung lagi, seorang, kalau pada dasarnya memang jahat, buruk, maka dosanya tak dapat diampuni. Tapi bila kesalahannya akibat pengaruh lingkungan, ini dapat dimaafkan. Sebab kejahatan pembawaan sukar diperbaiki, tapi keburukan akibat pengaruh luar masih dapat diluruskan. Dan ku kira yang yang adalah tergolong yang kedua, Tai Chiang Bun adalah ayahnya, tentunya engkau tahu bagaimana perilakunya, dengan sorot metu yang tajam siang chin menyapu pandang para hadirin, lalu berkata pula, sebab itulah, Tai Chiang Bun, yang yang boleh dikatakan korban bujukan berbisa dari luar dan bukan karena buruk pembawaan. Kesalahannya sekarang harus ditinjau dari awal mula dan sebab-musabaknya. Jika kita meneliti. Lebih lanjut kesalahan Yang Yang, maka pertama karena dia kabur bersama Hang Gioktek dengan membawa lari harta pusakata Tai Chiang Bun. Apa-apa yang terjadi tentulah atas dorongan Hang Gioktek sehingga timbul sengketa berdarah ini. Yang Yang masih belia, sedangkan Hang Gioktek sudah cukup terkenal di dunia Kang Ngau dan menjadi pentolan Hek Jiutong. Bisa juga, Hang Gioktek memang mencintai Yang Yang, akan tetapi apa yang telah dilakukannya jelas terlalu keji, bodoh dan sembrono titik. Ti Tok Heng menunduk tanpa bicara, sampai lama ia termenung titik diam-biam sebum Tiobu mengangguk sebagai tanda memuji kepada siang chin, lalu ia pun buka suara, Tai Chiang Bun, Apa yang dikatakan siang Hang barusan ku kira memang tepat dan jitu, dia bicara secara terus terang tanpa membela pihak manapun. Maka Tai Chiang Bun, hendaklah engkau suka berpikir lagi lebih bijaksana. Tapi titik-tapi hukum harus ditegakkan, betapapun budak hina itu tak dapat diampuni, kira bagaimana Tok Heng bertanggung jawab terhadap sandara kita yang telah gugur kata Ti Tok Heng sambil menghela nafas. Tai Chiang Bun, ucap siang chin pula, bahwa Bu Siang Pei kalian melakukan perjalanan sejauh ini ke selatan dan terjadi pertempuran sengit ini, tujuan kalian hanya demi mempertahankan nama baik Bu Siang Pei dan kehormatan pahlawan padang rumput, kukira maksud tujuan kalian kini pun sudah tercapai, para gembong Ji Ihu dan begundangnya yang membela kejahatan telah ditumpas, wibawa Bu Siang Pei sudah ditegakkan kembali, bahkan Yang Keladi yang mengobarkan peperangan ini pun sudah tertangkap, puteri kesayanganmu juga dapat ditemukan kembai. Kini apa yang diharapkan sudah terkabul, apa yang harus dilakukan sudah terlaksana. Pertempuran sudah berakhir, suasana kembali damai. Maka menurut umatku, adalah bijaksana jika Tai Chiang Bun menyelesaikan soal puteri Anda dengan keu damai pula, berilah kesempatan anak darah yang tersesat ini, akan lebih berarti jika dapat menginsafkan anak yang tersesat ini daripada menghancurkannya sama sekali, ucapan Siang Chin yang terakhir ini agaknya cukup menyentuh perasaan jago-jago Bu Siang Pei, serem tak ihkiat, Uti Han Po serta beberapa tokoh lain yang baru saja datang sama berlutut, seru mereka bersama, ya, hamba sekalian ikut menyokong gagasan Siang Tai Hiap ini, mohon kebijaksanaan Tai Chiang Bun dalam urusan Toa Siu Chiang yang masih muda belia ini, ampunilah jiwanya seketika Tai Tok Heng menjadi terkesima sendiri. Selama puluhan tahun ini siapa yang tidak kenal keperkasaan Pei Kho Tzu, si golok sakti berbaju putih dari padang rumput, sudah puluhan tahun dia memimpin para pahlawan padang rumput, dihormati dan disegani kawan maupun lawan. Bahwa puteri satunya sampai ikut ninggat bersama orang, sungguh kejadian ini suatu pukulan maha berat bagi lahir batinnya, hal ini hampir membuat runtuh semangat juangnya. Akan tetapi ia pun sering menyesali dirinya sendiri. Sejak kecil Yang yang sudah ditinggalkan ibu undanya. Demi kasih sayangnya kepada puteri satunya ini, sama sekali tak pernah terpikir oleh Tai Tok Heng akan mengambil istri lagi. Pikirannya hanya tercurah kepada kejayaan suku bangsa dan demi kemakmuran padang rumput. Karena kesibukannya itu ia menjadi sering melupakan kewajiban pribadinya dan menelantarkan Yang yang di tengah sangka remas. Dalam keadaan demikian, jika mendadak muncul seorang kenggioktek dengan segala bujuk rayunya yang memabukan, tidaklah heran kalau anak darah itu menjadi lupa daratan dan ikut kabur. Jika terpikir demikian, mau tak mau Tai Tok Heng harus mawas diri. Siapakah yang bersalah sebenarnya? Apakah dia sendiri tidak harus ikut bertanggung jawab? Kini Sieng Chin menohon kebijaksanaannya, semua jago-jago bawahannya memintakan ampun bagi Yang Yang. Bukanlah Tai Tok Heng tidak menyadari kesalahannya sendiri, tapi apa mau dikatakan, hukum harus ditegakkan, harus dilaksanakan. Sekian lamanya ia tak dapat bicara tiba-tiba Sieng Chin menambahkan pula, Tai Chiang Bun, apabila engkau tidak menerima permohonan orang banyak, rasanya terpaksa orang Sieng ini juga harus berlutut untuk minta keikhlasanmu, seukonyong-konyong tubuh Tiheng seperti menggigil, ia menghala napas panjang, katanya kemudian dengan berat, Ya, sudahlah, sudahlah, berdirilah semuanya seketika terdengarlah sorak-sorai orang banyak, Ihkyat, Uti Honpo dan lain sama mengaturkan terima kasih. Sesudah semua orang berdiri, dengan nada dingin Tih Tok Heng lantas membentak Tiang Yang Yang masih berlutut di lantai itu, Budak Hina, apakah kau sudah menyadari dosamu berderai air matu, Tiang Yang, dia tenggelam dalam rasa terima kasih dan terharunya, ia tahu tindakan Seng Ayah tadi bukan cuma gertakan belaka, syukurlah ada seorang Sieng Chin yang cukup disegani ayahnya sudi memohonkan ampun baginya. Jika melulu permintaan anak muridmu Sieng Pei saja, jelas jiwanya pasti tetap akan melayang. Ya, anak titik anak tahu kesalahannya titik. Dengan terguguk akhirnya Yang Yang menjawab. Ti Tok Heng mendingus keras, bentaknya, Hayo, lekas mengaturkan terima kasih kepada para paman segera Yang Yang menyembah kepada Sieng Chin dan para cuncu serta tokoh bu Sieng Pei yang lain. Sudahlah, Nona jangan banyak adat, lekas bangun seru Sieng Chin. Cepatih kia tampil ke depan dan membangunkan Yang Yang. Maka sorot metu, Ti Tok Heng yang tajam lantas beralih kepada Hang Gioktek yang masih berdiri kaku di samping sana. Ti Yang Yang dapat mengikuti sorot metu Sieng Ayah yang beringas itu, tanpa terasa ia bergidik. Benar juga, segera terdengar ia membentak, serat keluar ke parat si Hang ini dan penggal kepalanya sekali ini Jik Tan Su Kiyat dan lain tidak ragu-ragu lagi, serentak mereka mengiakan dan mendekati Hang Gioktek dengan garang, pemuda itu terus diseret keluar. Segera tiang-yang menjerit dan menubruk maju tidak jangan. Oh, Gioktek titik. Hang Gioktek juga meronta dan berusaha melepaskan diri, mukanya yang pucat berlepotan darah itu menampilkan rasa sedih, putus asa dan berat untuk berpisah, serunya dengan parau, lu, lupakan diriku, yang-yang titik jangan pikirkan aku lagi. Yang, yang, asalkan kau bisa tetap hidup, maka legalah hatiku titik puaslah hatiku titik. Segera Kang Su Yusin mendorong Kang Gioktek ke depan sehingga pemuda itu terhuyung-huyung, ihkyat juga lantas menarik yang-yang dari belakang. Dengan suara memilukan nona itu menjerit, lepaskan dia titik-lepaskan titik. Ku mohau sedila kalian titik membebaskan dia titik. Tapi Hang Gioktek sudah diseret keluar pintu, namun dia masih berteriak dengan air mati bercucuran, yang-yang, jagalah dirimu titik. Yang-yang, ku cinta padamu titik. Aku tidak pernah berdosa padamu, aku tidak menipu kau titik. Yang-yang, cintaku padamu akan ku bawa ke akhirat sekalipun titik. Selamat tinggal yang-yang, akan selalu ku kenangkan kau meski di tempat yang jauh titik. Akan ku lindungi kau selalu titik. Seperti anjing buduk saja Hang Gioktek terus diseret dan didorong pergi oleh Jik Tan Sukiat. Nanti dulu sekonyong-konyong siang cin berseru. Meski cuma dua kata saja seruan siang cin itu, tapi cukup berbobot seperti dua potong batu raksasa yang mendadak jatuh di depan orang banyak. Seketika suasana menjadi sunyi, pandangan semua orang terpusat pada diri siang cin, semuanya ingin tahu apa yang akan dikatakannya. Ti Tok Heng sendiri juga tertegun, katanya kemudian, siang lote, kau titik. Tai Chiang Bun, kata siang cin sambil memandang sekejap Hang Gioktek yang digusur keluar oleh jago-jago Bu Siang Pei itu, lalu sambungnya, jelas Hang Gioktek itu busuk dan rendah. Ti Tok Heng tahu di balik ucapan ini pasti mengandung maksud tertentu, dengan menahan perasaannya ia menjawab, Memang, tidak perlu disangsikan lagi, akan tetapi dia mencintai puterimu dengan sepenuh hati, siang lote, betapapun hinanya si budak yang juga tak boleh diperistri oleh sampah macam keparat si Hang itu, ucap Ti Tok Heng tegas. Betul juga, ujar siang cin pelahan. Namun, seekor kuda tidak memakai dua pelana, seorang perempuan tidak bersuami dua. Tai Chiang Bun, apakah puterimu boleh lagi melakukan upacara nikah dengan lelaki lain? Seketika Ti Tok Heng jadi melenggung dan tidak dapat menjawab, segera siang cin melanjutkan. Meski Hang Gioktek tergolong tokoh Hek Jiutong, dia juga biang keladi yang menimbulkan pertempuran sengit ini, tapi sebegitu jauh tidak nampak dia tampil memusuhi bus yang pei. Untuk ini, ku kira Kim Toa Cuncu dari Wiji Bun kalian dapat ikut menjadi saksi, setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya Kim Bok menanggapi sambil mengangguk. Memang betul seperti urayan siang lote, sesudah kertarungan dengan Hek Jiutong, di Jiihu juga tidak ditemui Hang Gioktek ikut bertempur di pihak musuh, hal ini pun disaksikan oleh banyak orang yang hadir di sini, seluruh ruangan kembali hening, tiada suara apapun, dalam keadaan demikian, jika tiada orang menyanggah berarti membenarkan ucapan siang cin itu. Maka siang cin lantas menyambung pula, dari semua ini terbuktilah bahwa dalam hati kecilnya Hang Gioktek tidak berani memusuhi dan juga mencelakai seorang anggota bus yang pei, atau dengan lain perkataan sedapatnya dia menghindari kontak langsung dengan bus yang pei kalian, setelah berpikir sejenak, Ti Tok Heng menghela nafas, katanya kemudian, siang lote, lalu apa maksudmu sesungguhnya? Dengan pelahan siang cin menjawab, bahwasannya Hang Gioktek jelas mencintai puterimu dengan sesungguh hati, dan juga menghindari pertempuran dengan bus yang pei kalian, namun dia tetap harus bertanggung jawab dari malapetaka yang dijangkitkan oleh perbuatannya serta tak terhindar dari dosa membawa lari anak perempuan orang. Namun mengingat keberuntungan masa depan puterimu, mengingat pula dia cenderung menghindari permusuhan dengan bus yang pei, maka cahai heb pikir titik. Apakah dia harus diampuni selati toa Hang dengan kurang senang? Hukuman mati boleh diampuni, hukuman hidup tak dapat dihilangkan jawab siang cin dengan tersenyum. Hukuman hidup tak dapat dihilangkan bagaimana maksudmu tanya titik Hang dengan sangsi. Untuk sejenak siang cin berpikir, tuturnya kemudian, kupikir banyak tempat di padang rumput sana dapat digunakan sebagai tempat hukuman kerja paksa. Misalnya diberi batas waktu 10 tahun, jadi beri hukuman 10 tahun kerja paksa padanya, pertama supaya dia mau menginsafi dosanya. Kedua, sekaligus dapat menggemleng lahir batinnya. Ketiga, sama seperti memberi kesempatan padanya untuk memperbaiki diri titik. Kukira terlalu ringan hukuman ini, kata Titok Hang sambil menggeleng. Apalagi pernikahan Buddha Hina itu dengan keparat itu pun tak bisa diakui titik. Tanda petik. Sudah tentu, selas yang cin, resminya tidak diakui, tapi kenyataannya mereka sudah menjadi suami istri, bagaimanapun tak dapat kita sangka lagi. Sebab itulah, jika kita tidak mengakui pernikahan mereka, tapi kita juga harus mencari suatu penyelesaian yang baik bagi hari depan puterimu, maka kupikir hanya ada suatu jalan yang dapat memecahkan persoalan ini, yaitu menghukum Hang Gioktek dengan kerja paksa selama sepuluh tahun. Jika selama sepuluh tahun dia benar-benar menginsafi kesalahannya dan tawakal, maka suatu tanda dia belum kehilangan hati nuraninya dan masih dapat diri diktat. Kalau mana Taichi Yangbon boleh mengumumkan mengampuni bagi hukuman Hang Gioktek, habis itu dapatlah Taichi Yangbon melanjutkan perjodohan nonati dengan dia, segera sebun Tiobu menukas, betul, Taichi Yangbon, kini faktanya sudah terpampang jelas. Pertama nonati sudah jelas sebagai suami istri dengan Hang Gioktek, diakui atau tidak pernikahan mereka, jelas selanjutnya nonati tak dapat menikah lagi, kedua sejak awal kelihatan Hang Gioktek selalu menghindari permusuhan dengan Bu Siangpei, jelas pula dia mencintai puterimu sepenuh hati. Semua ini sudah diuraikan Siang Heng tadi, maka kukira gagasan Siang Heng tentang hukuman kerja paksa 10 tahun bagi Hang Gioktek boleh dikatakan cukup setimpal serta suatu pemecahan yang baik di Tok Heng termenung, suasana menjadi hening pula. Mendadak tokoh Bu Siangpei yang berkeduduk ke AAP paling tinggi, yaitu Toa Chun Chuwi Jibun, Tiang Sun Ki, tampil ke depan dan memberi hormat kepada Seng Ketua, katanya, ucapan Siang Lote memang tepat, usulnya mengandung arti yang luas, maka kemohon Toa Su Heng sedikiranya menerima saran Siang Lote itu, segera Kimbok juga menyambung, betul, Toa Su Heng, sudah tiba sekarang masa damai serta bahagialah semuanya demi hari depan Yang, Yang, sudilah Toa Su Heng memberi kesempatan untuk memperbaharui hidupnya, Chiang Bun Su Heng, segera ihkiat menambahkan. Begitulah beramai tokoh Bu Siangpei yang lain juga menyokong gagasan Siang Chin. Mendadak Ti Tok Heng membanting kaki dan berseru sambil duduk selonjor, ya, ya, rupanya kalian telah membentuk barisan paduan suara dengan ucapan ini sama artinya dia telah menerima permintaan orang banyak. Maka berubahlah suasana titik yang mencekam tadi menjadi kegembiraan, semua orang tersenyum senang, suasana benar-benar berubah menjadi damai dan bahagia. Segera Tiang Sun Ki memberi perintah, bahwa Hang Gioktek ke belakang dan tetap diawasi, sungguh tidak kepalang terharu Hang Gioktek, lebih dulu ia berlutut dan mengucapkan terima kasih kepada Ti Tok Heng yang telah mengampuni kematiannya, lalu ia berlutut terhadap Siang Chin dan sebun Tiobu, berturut-turut ia. Menyembah beberapa kali terhadap kedua orang itu, katanya dengan air matu berlinang, Siang Tai Hiap dan sebun Tang Keh, kalian telah menyelamatkan jiwaku, selama hidup ini takkan ku lupakan budi kebaikan kalian, sudahlah, Hang Lote, alangkah girang hatiku dapat menyaksikan persoalan ini diselesaikan secara demikian, Ujar Siang Chin dengan tertawa. Jangan sungkan, Hang Lote, sebun Tiobu menambahkan. Asalkan kau dapat membawa dirimu dengan baik, kelak kalau bertemu lagi kita pasti akan bersahabat baik, maka di tengah linangan air matu, terharu, di tengah perasaan antara terima kasih dan kesedihan, Hang Gioktek melangkah pergi diiringi beberapa jago bus yang pay. Dengan sendirinya Tiang Yang, mengucapkan terima kasih pula kepada Seng Ayah dan Siang Chin untuk kemudian baru mengundurkan diri. Maka suasana di ruangan pendopo lantas berubah santai, semua orang tersenyum, puas. Para tokoh bus yang pay saling memberi keterangan mengenai hasil pertempuran besar dan pengalaman masing-masing. Sejenak kemudian, mulailah Ti Tok Heng menerima laporan dari para toa cuncu mengenai hasil pertempuran yang telah berakhir ini. Ternyata di antara jago-jago bus yang pay ada juga beberapa orang yang tewas dan terluka seperti Lohao, Leteng, Giam Siok, Sien Kian dan lain, sedangkan para jurid yang gugur ada lima ratusan orang, yang terluka tiga ratusan. Bahkan di antara para toa cuncu juga ada yang terluka, sebaliknya pihak musuh hampir sebagian besar dapat dibinasakan, antara seribu anak buah Ji Ihu hanya tersisa dua ratusan dan semuanya sudah tertawan. Sudah tentu ada sebagian kecil yang berhasil melarikan diri. Gembong Ji Ihu Hak Jan Kong Ang Siang Lang tewas dalam pertempuran, kesembilan jago utamanya juga mati delapan, hanya sisa seorang Toh Chong saja yang tertawan. Anak buah Cheng Song San Cheng yang dikirim ada orang dengan lima jagoan, tapi lebih empat ratus anak buahnya terbunuh dan lima jagoan itu pun empat mati satu tertawan. Anggota Jit Ho Hwe juga mengalami nasib serupa, antara para juridnya mati seribu lebih, sisanya melarikan diri. Pemimpinnya Chi Yang Heng juga tertawan. Begitu pula Toa Cukau dan Hek Ji Yutong hampir tiada yang lolos dengan hidup. Selain itu empat pentolan Soh Lian Sukut tiga mati dan satu tertawan, sedangkan Ti Yang Hang Pei antara tujuh gembongnya tiada satu pun yang selamat. Malahan adik perempuan gembong utama Soh Lian Suciat Giam Chiang, si janda kembang Giang Kho juga tertawan, begitu pula putri ketua Ti Yang Hang Pei, BWSM. Setelah memberi lapoan antar perinci tersebut, kemudian Ti Yang Sun Ki minta keputusan Ti Tuk Heng untuk memutuskan ker penyelesaian para tawanannya. Oleh karena Giang Chiang dan Chi Yang Heng hanya merupakan jago undangan yang tidak banyak menjalankan peranan penting dalam persengketaan ini, maka Ti Tuk Heng memutuskan untuk membebaskan mereka. Sedangkan guru silat dari Cheng Song San Cheng Tio Jun serta pelatih Toa Tsu Kaolosan adalah pembunuh bayaran yang tidak dapat diampumi, mereka diperintahkan dihukum mati. Kemudian Sien Kian menanyakan bagaimana dengan Giam Chiang, si janda. Serahkan kepada keputusan Si Yang Su Siokmu, jawab Ti Tuk Heng. Dan ada pula putri ketua Ti Yang Hang Pei, BWSM, lapor Sien Kiat lebih lanjut. Bebaskan saja, jawab Ti Tuk Heng tanpa pikir. Kemudian juga diputuskan beberapa ratus prajurit musuh yang tertawan itu, yang terluka supaya diberi pengobatan seperlunya, kemudian dibebaskan seluruhnya. Selesai semua ini, Ti Tuk Heng menghela nafas lega, baru sekarang ia seperti terbebas dari beban yang berat. Setelah terdiam sejenak, lalu Sien Kian bertanya, bilakah kiranya Ta Ichi Yang Bun akan kembali ke padang rumput ku kira besok bolahlah, jawab Ti Tuk Heng. Jika demikian, besok pagi Cai He juga mohon diri untuk titik. Hi, Sieng Lote dan Sebun Tangkeh telah membantu sepenuh tenaga kepada Bu Si Yang Pei, Budi kebaikan kalian sama sekali tak tahu kira bagaimana harus kami balas. Maksudku mestinya hendak mengajak kalian bertiga ikut berkunjung ke padang rumput dan berdiam barang sebulan-dua bulan di sana. Mengapa sekarang Sieng Lote terburu-buru mau pergi Sieng Chin mengucap terima kasih? Katanya, soalnya kami sudah cukup lama meninggalkan kampung halaman masing-masing, Cai He sendiri masih ada sedikit urusan pribadi yang harus diselesaikan, juga Sebun Tangkeh sudah lama melalaikan tugasnya sebagai pemimpin besar Serikat Seribu Kuda, Jian Ki Beng. Selain itu kesehatan Kin Heng juga belum dapat sembuh dalam waktu singkat, untuk itu perlu dirawat dengan cermat, jelas tidak cocok untuk menempuh perjalanan jauh, maka kebaikan Tai Chiang Bun biarlah kami terima di dalam hati saja. Kelak bila ada kesempatan, pasti kami akan berkunjung ke sana. Titok Heng Tau Jiwak Satria Tiong Goan yang suka bicara terus terang itu, maka ia pun tidak banyak omong lagi, hanya dalam hati ia merasa berat untuk berpisah, katanya pula, bahwa kita harus berpisah secepat ini, sungguh hatiku merasa tidak enak, Tai Chiang Bun, tiada perjamuan yang tidak bubar, jika besok kita tidak berpisah, mana ada kemungkinan bertemu lagi di kemudian hari ujar Siang Chin. Baiklah, pada setiap kesempatan yang ada, hendaklah kalian, termasuk Kin Heng, mau berkunjung ke tempat kami, pesan Titok Heng pula. Segera Titok Heng memberi perintah agar disediakan perjamuan, terutama arak supaya ditambah beberapa guci. Dalam perjamuan tidak lupa Titok Heng memberikan tanda metu kepada Siang Chin bertiga, di antaranya adalah semacam obat pekwan, pil putih, konon pil ini buatan seorang tabib sakti di daerah Sing Chiang, tabib sakti itu sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Pil ini selain dapat menyembuhkan berbagai macam luka luar dalam, juga sangat bermanfaat bagi kesehatan umumnya, mengembalikan tenaga muda dan memberi panjang umur. Kalau pil ini diminum bersama kuah jinsom, maka khasiatnya akan berlipat. Sudah tentu Sing Chin sangat senang dan berterima kasih atas pemberian itu. Dia tidak lupa membagi pil mujarat itu kepada sebun Tiobu dan terutama kepada Kin Chin yang terluka itu. Ia pun menyatakan maksudnya untuk berangkat pagi, sebelumnya dia ingin mengunjungi Lok Bong Bu, Kin Chin dan lain yang terluka. Kemudian akan diselesaikan pula urusan Giam Chiat dan BWSM yang masih mendekam di tahanan itu. Perjamuan yang sederhana tapi cukup semarak, yang paling banyak menenggak arak adalah sebun Tiobu serta Tiang Sun Ki, hidangan yang disuguhkan adalah bawaan Bu Siang Pei sendiri dari padang rumput, namun begitu ternyata tidak ubahnya seperti hidangan di restoran yang paling besar, menjelang dini hari, dengan diantar Siang Go An Kian, Siang Chin dan sebun Tiobu menyambangi lain-lain dan tokoh Bu Siang Pei yang terluka dan sekaligus untuk mohon diri. Luka Kin Chin cukup parah, tapi sudah ada kemajuan, apalagi setelah diberi minum pil putih pemberian Ti Tok Heng, jelas keadaannya tidak menjadi soal lagi. Kemudian mereka menuju ke kamar tahanan. Sesuai perintah Ti Tok Heng tadi, Siang Heng dari Jit Ho HWS sudah dibebaskan, tahanan yang masih mendekam di situ tinggal Giam Chiat, BWS Sim, dan Giam Chiyang saja. Sedangkan Tio Jun dan Lo San telah dihukum mati. Bagaimana dengan BWS Sim, apakah sudah siuman? Tanya Siang Chin. Menurut perkiraannya, setelah Nona itu ditutupnya dengan ilmu Ti Amhiyat yang khas, lewat jam dapatlah Nona itu siuman dengan sendirinya. Tampaknya sekarang sudah mulai sadar, jawab penjaga. Waktu digotong kemari matanya terpejam dan muka pucat, tanpa bergerak sama sekali, hamba sekalian mengira mayat yang dibawa ke sini, kamar tahanan itu tidak terlalu sempit, diterangi lampu minyak yang remang-remang. Orang pertama yang terlihat oleh Siang Chin adalah Giam Chiat, hanya sehari saja keadaan janda kembang itu sudah berubah menjadi lebih layu, pucat dan lesu. Rambutnya kusut, sorot matanya juga guram. Di sebelah Giam Chiat berduduk bersandar dinding adalah seorang lelaki setengah baya, kelihatan kekar orang ini dan beberapa bagian tubuhnya terbalut kain putih, ada darah yang merembesi kain pembalut itu. Sedangkan Bwe Sim, nona itu meringkuk sendirian di pojok sana, dia berduduk diam saja seperti patung, mukanya juga pucat tanpa memperlihatkan sesuatu perasaan. Sejenak Siang Chin memandang mereka, kemudian ia membuka suara dengan nada berat, kedatanganku ini tiada maksud lain, hanya inginku katakan kepada kalian bahwa permusuhan yang terjadi itu harus menjadi tanggung jawab kedua pihak, kalau permusuhan harus diselesaikan dengan kekerasan, maka cucuran darah jelas tak dapat dihindarkan, akibat daripada darah yang mengalir akan menambah mendalam pula permusuhan ini atau bisa juga lantas berakhir seluruhnya. Maka aku telah membicarakannya dengan Tita Yat Siang Bun, kumohonkan Bu Siang Pei suka membebaskan kalian, maksudku permusuhan lebih baik dihapuskan daripada terikat semakin mendalam. Dan sekarang permusuhan dapatlah diselesaikan dan tidak perlu berlarut lagi. Aku hanya ingin menyampaikan maksud tujuanku ini, bagaimana kelanjutannya terserahlah kepada jalan pikiran kalian sendiri, kau ini naga kuning tanya lelaki setengah bayi itu dengan suara parau. Betul, jawab Siang Chin. Dan kau ini tentunya Tsu Heliong Giam Chiang orang itu tersenyum getir, katanya, ya, rupanya Soh Lian Sukol kini tertinggal aku sendiri saja. Kau penipu, Siang Chin mendadak Giam Chiang berteriak dengan murka. Tentu saja Sian Goan Tian menjadi gusar, segera ia mendamperat, Giam Chiang, apa kau cari mampus? Mulutmu hendaklah bersih sedikit. Jangan kau lupakan, Siang Tai Hiap yang menyelamatkan jiwamu. Tapi Siang Chin lantas mencegah tindakan lebih lanjut Sian Goan Tian. Ia tersenyum dan berkata, Nona Giam, apa dasarnya kau tuduh aku sebagai penipu hektometer? Giam Chiang mendengus, dengan mulutmu yang manis itu, dalam waktu singkat kau dapat mengelabdobi kami, Nona Giam, kata Siang Chin dengan tenang, kita berdiri pada pihak yang berlawanan, siasat perang tidak pautang tipu menipu. Bukannya aku menipu kau, tapi kalian yang kurang waspada, huh, enak didengar ucapanmu. Padahal kau pun tidak perlu berlagak berbudiluhur dan menyelamatkan jiwa kami, jengek Giam Chiang pula. Bila kau benar-benar ingin mencegah permusuhan lebih mendalam, mengapa kau tidak menolong jiwa Jikoku, Giam Chiang, urcap Siang Chin sambil menggeleng, jalan pikiranmu ternyata suka kekanakan. Kau tahu, di sini aku adalah tamu belaka. Yang lebih gawat lagi adalah Siang Jikomu itu telah membunuh tokoh penting buh siang. Yang Pai, tentunya kau tahu pula adat dunia kangong, utang darah harus dibayar dengan darah. Bagiku, memintakan ampun bagimu sudah berlebihan. Jadi kematian Siang Jikomu boleh dikatakan pantas pada tempatnya, air macu Giam Chiang tampak berderai, katanya dengan terseduh sedang, kau, kau tidak tahu betapa baiknya Jiko kepada titik-kepadaku, tapi titik-tapi kalian telah membunuhnya di depanku dan aku sama titik sama sekali tak berdaya titik. Nona Giam, kata Siang Chin, ku kira sebelum berangkat dari Pek Hoa Kok menuju Ji Ihu untuk ikut serta dalam pertempuran ini, tentu kalian sudah siap menghadapi keadaan yang paling buruk. Peperangan memang kejam dan tidak kenal kasihan. Jangan kau harap akan mendapat kelonggaran daripadanya, bahwa peristiwa sedih itu sudah terjadi, itu memang sudah dalam dugaan, jika tidak terjadi, itu namanya beruntung. Surah Pek Hoa Kok menuju